Intro Assalamualaikum Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau berbagi resep Cara memasak tumis jamur kancing Ini rasanya enak banget Dan bikinnya juga mudah Di video ini juga nanti Bakal aku kasih tips Cara membersihkan jamur kancing Supaya bersih Untuk cara pembuatannya Tonton video ini sampai selesai ya Intro Pertama untuk bahannya Disini ada jamur kancing Ini sebanyak 250 gram Selanjutnya untuk mumpungnya Ada 5 siung bawang putih Ukuran kecil Dan 6 siung bawang merah Ini juga ukurannya kecil ya Lalu ada 1 sendok makan Saus tiram 5 buah lombok merah keriting Dan 6 buah cabai rawit Dan ini ada Ada 1 tangkai daun bawang Selanjutnya ada gula merah Sebanyak 1 sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh Garam Setengah sendok teh Dan lada bubuk Setengah sendok teh Pertama aku bakal kasih tips Cara membersihkan jamur kancing Nah caranya seperti ini ya Dikupas dari bagian bawah Ditarik ke atas Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga semuanya bersih Nah ini dia hasilnya putih dan bersih banget ya teman-teman Jadi untuk jamur kancing ini Jika dicuci hanya menggunakan air Hasilnya tidak maksimal ya Masih meninggalkan sisa-sisa kotoran Jadi kalau teman-teman ingin hasilnya putih bersih ya harus dikupas seperti ini Oke ini lakukan hingga semuanya selesai ya Oke ini dia hasilnya putih bersih Dan ini juga udah dicuci menggunakan air Selanjutnya ini bakal aku potong menjadi beberapa bagian Nah seperti ini kira-kira ya teman-teman Lakukan hingga semuanya selesai ya Untuk daun bawangnya ini aku bagi dua Dan di bagian yang berwarna putih ini Aku potong kecil-kecil seperti ini Dan untuk yang bagian hijau ini Aku potong agak memanjang Untuk bawang putihnya ini cuma aku iris-iris aja ya Tapi jika teman-teman ingin dicincang Boleh silakan disesuaikan aja dengan selera Dan untuk bawang merahnya juga sama Ini aku iris-iris aja Untuk lombok merah dan cabai rawitnya juga sama Ini aku iris-iris aja Jika teman-teman ingin semua bumbu dihaluskan Juga bisa banget ya Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Panaskan minyak secukupnya Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu ya Tumis hingga harum dan sedikit kecoklatan Kalau sudah sedikit kecoklatan seperti ini Selanjutnya masukkan cabai dan juga lombok teritingnya Kemudian ditumis hingga agak layu Kalau semua bumbu sudah layu seperti ini Selanjutnya masukkan jamur kancinya Kemudian ini diaduk-aduk Hingga tercampur merata Tambahkan air sedikit saja ya teman-teman Karena jamur ini ketika dimasak lama-lama juga akan mengeluarkan air Jika teman-teman lebih suka masakan berkuas Silahkan tambahkan sedikit lagi Berikutnya tambahkan gula merah, kaldu bubuk, lada bubuk dan juga garam Kemudian ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata Ini aku pakai gula merah supaya warnanya lebih menarik Jika teman-teman mau menggunakan gula pasir juga boleh banget ya Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan saus tiram Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dan bumbu benar-benar meresap Nah biarkan air menyusut Jangan lupa koreksi rasa Kalau sudah pas Terakhir masukkan daun bawang Kemudian aduk-aduk sebentar Selanjutnya disajikan ke dalam piring Tumis jamur kancing saus tiramnya Udah jadi Ini rasanya enak banget Manis, pedas dan gurih Dijamin teman-teman pasti semuanya suka Jika teman-teman suka video ini Jangan lupa like Kemudian tinggalkan komen jika ada pertanyaan Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Sekian video dari saya Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Insya Jangan lupa like Subscribe Terima kasih.